Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra Luar biasa Dan pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda sosok yang luar biasa Sosok kakak beradik asal Indonesia bernama Melati dan Isabel Ini mereka memulai gerakan yang luar biasa Yaitu menggerakan kampanye anti kantong plastik dengan tagline Bye Bye Plastic Backs di Bali Mereka memulai gerakan ini sejak mereka berusia 10 hingga 12 tahun Dan yang luar biasa lagi berkat gerakan ini mereka diundang ke konferensi internasional Yaitu global, tat global di London Inggris Dan singkatnya adalah mereka gerakan ini akhirnya diadopsi di sejumlah negara di dunia Dan inilah cuplikannya untuk Anda Dan siapa yang luar biasa Dan siapa yang luar biasa Dan siapa yang luar biasa We remind him and his team of the promises he has made. And indeed, recently he stated and committed that Bali will be plastic bag free by 2018. Luar biasa ya. Berkat gerakan mereka ini, akhirnya 2018 Bali dinyatakan bebas dari kantong plastik. Kira-kira tanggapannya, melihat semangat dari anak-anak yang masih usianya relatif muda. Ya, ini salah satu bukti bahwasannya anak-anak yang ada di Indonesia ini memang punya energi untuk melakukan perubahan. Nah, ini juga yang harusnya juga dirangkul dan kolaborasi bersama banyak pihak, termasuk khususnya pemerintah. Jadi, kami pun sebenarnya sudah menggalang publik dan termasuk Isabel atau bayi-bayi plastik ini bagian dari kelompok yang lebih besar. Yaitu Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Nah, jadi ini tanpa kolaborasi akan lebih sulit, Mas Michael. Makanya kita perlu berkolaborasi. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Apakah ini sudah bekerjasama dengan pemerintah? Ya, jadi ceritanya ini dari tahun 2010 saat Greeneration Indonesia melaunching sebuah kampanye namanya Diet Kantong Plastik. Kita waktu itu men-challenge bahwasannya bisa loh kita mengurangi kantong plastik ya. Karena hasil riset tahun 2009 di Greeneration Indonesia melakukan riset, masyarakat Indonesia itu nyampah 700 lembar kantong plastik per orang per tahun. Tinggal dikaliin warga kota Anda saja atau warga di Indonesia. Nah, ini ada di sungai-sungai, ada di laut, ada di mana-mana bertebaran. Nah, akhirnya kita mencoba mengkampanyakan Diet Kantong Plastik. Nah, akhirnya tahun 2013, kita kampanye ini makin besar. Bergerak dengan beberapa komunitas lain, organisasi lain, bahkan teman-teman swasta dan individu. Kami membantuk yang namanya tadi, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Tahun 2015, ini kami rame-rame mampu memberikan petisi, mengumpulkan petisi publik bahwasannya kantong plastik harus dikendalikan. Kami serahkan ke pemerintah, makanya muncul sebuah himbawan dan juga dorongan agar kita melakukan kantong plastik yang berbayar 200 rupiah itu. Jadi itu ceritanya ya, perjuangan 5 tahun, kami mulai kampanye, melakukan kegiatan, sampai kami bekerjasama dengan pemerintah. Nah, sekarang kebijakannya masih belum. Jadi artinya, kebijakan ini belum 100% sesuai harapan kita. Kita sedang dorong terus, supaya dana dari kantong plastik berbayar ini mampu bergulir untuk gerakan-gerakan lingkungan di seluruh Indonesia. Iya, intinya seperti itu. Nah, kalau kita bilang ada kurang lebih harus peduli dengan sampah-sampah yang kita hasilkan, ini salah satu buktinya, Mas. Ya, jadi ternyata warga Indonesia ini sudah mulai banyak yang peduli, Mas Michael. Mereka itu sudah milah-milah sampah. Tapi teriakan hati mereka itu selalu bilang, ngapain saya pilah-pilah kalau diangkutnya itu dicampur lagi, gitu. Jadi saya sering edukasi ke ibu-ibu, ke RT, ke RW, gitu. Mas, ngapain saya harus pilah-pilah kalau ujung-ujungnya nanti di gerobak itu dicampur lagi, gitu. Makanya muncullah kepedulian kita untuk membangun kewirausahaan sosial Waste for Change ini. Kami sebenarnya menyelesaikan kegelisahan itu. Jadi kantong ini sebenarnya sebuah upaya untuk menjadi tempat pemilahan yang sangat sederhana. Ditaruh di rumah Anda, kalau sudah penuh nanti diambil seminggu sekali oleh kita dan langsung kami ikat. Jadi masuk ke dalam truk pengangkutan kami sudah tidak akan tercampur lagi. Dan metode pengangkutan sampah anorganik ini kami pisahkan dengan yang organik. Dan saya juga salut, ternyata sekarang pemerintah DKI sudah punya kendaraan khusus anorganik yang patut kita apresiasi. Perlu diperbanyak. Nah tapi ada permasalahan gak ketika menerapkan ini mengajari masyarakat untuk memilah-milah sampah? Apakah ada kendala? Balik lagi, ini bicara terkait kesadaran dan kemauan. Alasan masyarakat untuk mau memilah itu harus dibangun. Kalau mereka alasannya itu adalah kesadaran, bisa. Tapi butuh waktu Mas Michael. Contoh kami satu tahun setengah mengedukasi sekitar 1.300 warga. Itu hanya 20-30 persen saja yang mau memilah sampah dengan disiplin. Kami sudah masuk ke arisan, ibu-ibu pengajian. Wah semua kita sudah masuk ke Pak RT RW. Semua komunitas. Semua kasih selebaran, segala macamnya. Yang disiplin itu cuma 20-30 persen. Sisanya bilang, saya sudah bayar. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Kamu harus angkot. Mau tercampur, mau terpilah. Jadi repot. Artinya ada satu yang hilang di dalam masyarakat apa? Penegakan aturan. Jadi ini yang kami sedang teriakkan dan dorong kepada pemerintah. Karena kekuatan terbesar pemerintah adalah menegakkan aturan. Apabila ada aturan yang menyebutkan Anda wajib pilah. Kalau tidak pilah, tidak saya angkut. Selesai. Dan nanti kita akan berbincang lebih lanjut, pemirsa. Ini terkait sama pengolahan sampah. Karena pengolahan sampah ini butuh dukungan dari pemerintah. Apalagi inovasi dan kreativitas itu yang paling menentukan bagaimana kita melalui sampah. Kita jadi jalan kemana-mana, tetap bersama kami di Michael Chandra. Wakil Chandra. Wakil Chandra. Wakil Chandra. Kau bilang itu menyedihkan. Mega Korea. Setiap hari jam setengah delapan malam di RTV. Persembahan terbaru dari RTV. Mega Klasik Indonesia. Serial kloser yang diambil dari kisah-kisah legendaris. Saksikan. Doutor Tenola. Angling Dharma. Di RTV. Sebagai seorang ayah, Chan Sumbong ingin keluarganya bahagia. Tapi anak-anaknya membuatnya sedih. Ketidahharmonisan membawa banyak cerita dalam keluarga ini. Kagang Sin. Anak itu. Anak itu adalah anaknya Kagang, J. Simak kisahnya dalam Ayaku Sayang. Senin sampai Jumat jam 2 siang di RTV. Rasa aman itu penting. Jauhi kejahatan dan jangan pernah ada niat untuk berbuat jahat. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan terungkap. Catatan seputar investigasi. Senin sampai Jumat jam setengah 11 siang. Hanya di RTV. Persembahan terbaru dari RTV. Seorang pria memiliki kehidupan yang sempurna dengan tujuh kepribadian yang berbeda. Mega Korea Kill Me, Heal Me. Segera di RTV. Paling baru di bulan September. Sebuah drama komedi yang berkisah tentang kesempatan kedua. Mega Korea Comeback Mister. Kejadian traumatis mendatangkan tujuh kepribadian berbeda dalam satu sosok. Mega Korea Kill Me, Heal Me. Perebutan kekuasaan antar kekaisaran snow dengan suku api dalam Mega Aksi Ice Fantasy. Karya-karya tak biasa dari para toko inspiratif. Michael Chandra luar biasa. Kompetisi pelajar cerdas Indonesia hadir kembali. Olimpiade Indonesia Cerdas Season 4. Kisah Hongbi dan Hongsi dengan roti lembutnya. Cloud Bread. Petualangan sekelompok makanan ke seluruh dunia. Kung Fu. Saksikan semuanya hanya di RTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra. Luar biasa. Dan di segmen kali ini tidak hanya Mas Sano, kembali kami hadirkan Ibu Wilda. Nah karena kita akan bicara soal permasan sampah di Ibu Kota. Ini seberapa gentingnya sih Mas Sano terlebih dahulu? Ya sebenarnya Jakarta ini menghasilkan sampah tiap hari hampir 7 ribu ton per hari. Dan kalau bicara seperti ini kita sudah mulai perlu memiliki strategi untuk pengurangan. Artinya kita sebenarnya bisa apabila pemerintahnya juga punya perencanaan dan masyarakatnya proaktif, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang sangat signifikan sejak dari rumah. Karena 7 ribu ini tidak sedikit sama sekali dan belum bisa di stop. Jadi kita perlu betul-betul merihat ini sebagai hal yang urgent dan kita mengelalui strategi pengurangan sampah. Bu Wilda, sepakat Bu? Kalau saya ditanya, kenapa sih bermasalah sampah di Jakarta? Kenapa sampah di Indonesia bermasalah? Jawabannya cuma satu. Regulasi tidak jalan. Seandainya punya kesempatan jadi Gubernur DKI Jakarta, apa yang akan Ibu lakukan? Berharap ke depan kerjaan pasukan kuning bukan lagi bersihin kali, tapi bagaimana mereka menjadi ujung tombak di bagaimana masyarakat bisa menjaga itu. Dan itu butuh perubahan paradigma dan edukasi di masyarakat. Luar biasa, perubahan paradigma dan edukasi di masyarakat ya. Angkab baiknya pada episode kali ini, kita hadirkan langsung Pak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Kurnama. Saat ini ada dua narasumber saya, yaitu Mas Sano dan juga ada Ibu Wilda. Ini orang-orang yang menciptakan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah, Pak. Mungkin saat ini ada kesempatan mereka ingin menyampaikan usulan-usulan kepada Pak Gubernur kita. Boleh, Pak? Ya, silahkan. Silahkan, Mas Sano. Ya, halo Pak Basuki, nama saya Sano dari Waste4Chains. Saya sendiri sebenarnya sudah bekerja dengan tim Bapak, membangun sebuah kesepahaman dan juga sebuah gerakan namanya Jakarta Bebas Sampah. Kami berharap bebas sampah itu adalah membangun sebuah sistem, bagaimana bukan kita tidak menciptakan sampah, tetapi bagaimana membuat sistem itu tidak memindahkan sampah ke TPA, tapi membuat sebuah siklus yang kita sebut sebagai circular economy. Jadi kita menggerakkan semua pihak betul-betul berperan dalam pengelolaan sampah yang bisa siklusnya berputar. Industri bisa bergerak, masyarakat berperan untuk memilah sampah, dan teman-teman yang ada di Dinas Kebersihan mampu menyambung dan memfasilitasi ini terjadi. Jadi harapan saya sama. Saya intinya, Pak, perdanya sudah keren, regulasinya perlu ditegakkan, dan kita tunggu kira-kira penegakan yang lebih ketat lagi. Bagaimana, Pak, Gubernur? Ya, makanya itu yang kita sampaikan, kan? Kalau kita menegakkan regulasi, katanya saya terlalu arogam, sombong, galak. Ya, bagi saya itu Jakarta, sebenarnya Jakarta ini apapun sudah kita tahu, Anda bicara apapun, kita punya A sampai Z semua. Katanya kan kajian-kajian dari akademisi, kita semua tahu. Pemilahan, gimana, di-stripling, semua itu tahu. Masalahnya, saya penegakan hukum. Makanya saya sampaikan, jadi Gubernur DKI itu nggak usah otaknya pinter, namun otaknya aja kan jeng. Tertahan buat Pak Gubernur kita, mungkin Bu Wilda punya usulan tersendiri buat Pak Gubernur. Iya. Halo, Pak Ahok. Saya Wilda. Kebetulan saya penggerak di bidang sampah juga, saya bergerak dengan PT Satyera Global Sinergi. Saya salah satu pengelola bank sampah di Taman Ismail Marduki, Pak. Dan saya sudah berkali-kali sebenarnya ingin ketemu dengan Pak Ahok juga. Jadi, harapan saya bagaimana kita bisa menegakkan regulasi yang sudah ada dan regulasinya sudah sangat cantik. Dan bagaimana itu bisa kita tegakkan bersama-sama, bersama masyarakat kita. Saya kira usulannya bagus, kita sudah mengarah ke situ. Makanya dalam Pemda Juta yang baru, sebenarnya masyarakat itu kan harus membayar setiap sampah yang dia buang. Saya yakin kalau sampahnya disambil dikenakan pembayaran, mereka akan masing-masing melakukan penghematan-penghematan. Sama seperti perumahan-perumahan sekarang, mereka harus membayar sendiri sampahnya. Sudah boleh dikelola oleh swasta. Nah, kita kan harus bertahan. Kita juga belum siapkan senerator. Nah, ini ke depan kami yakin orang akan mulai memilah-milah. Karena kalau dia buang semua, ini barang berharga. Kalau Anda buang dikenakan bayaran, pasti Anda stop. Kalau hari ini kan enak. Anda buang sampah berapapun, tidak dikenakan distribusi. Semua ditanggung oleh Pemda. Jadi orang keenakan. Jadi prinsipnya itu tadi. Bukan hanya tidak mengerti barang ini berharga, tapi dia juga merasa tidak perlu mengeluarkan uang. Nah, kalau dia kena-kena sepembayar, walaupun dia belum mengerti ini bisa menjatangkan uang. Tapi dia sadar begitu dia buang, akan mengeluarkan uang. Nah, pasti dia akan mulai memikir. Apalagi begitu masuk ke tahap, kalau Anda menyimpan, bisa memilah, menjualin tempat lain, akan mendatangkan uang. Jadi selain tidak mengeluarkan uang, Anda mendapatkan uang. Nah, ini jauh lebih baik lagi. Jadi itu adalah pendidikan edukasi yang harus kita lakukan. Kita kunci dengan harus bayar. Kalau sekarang, orang tidak peduli. Nah, ini akan kami lakukan. Pak Gubernur, apakah ini artinya penerapan sampah plastik berbayar ini juga salah satu metode bentuk edukasi kepada masyarakat? Ya, cuman kita berada ke Menteri, kita terlalu murah sebetulnya. Harusnya kita berani kasih insentif yang lebih, harus lebih mahal. Sekarang semua akan membawa kantong sebetulnya. Pak, tadi kan Bapak bilang masalah di Jakarta ini banyak, Pak. Sebenarnya hambatan apa sih, Pak, saat mengatasi masalah sampah di Jakarta? Pendekatan hukum. Pendekatan hukum kita itu adalah masalah. Kita selalu menggunakan maksimum sekian juta. Sehingga kita butuh hakim. Kalau di luar negeri, namanya denda itu langsung otomatis nilainya jelas. Misalnya kita bisa sebutkan aja. Pokoknya mau sampai ketangkap satu kali UMP, upah minimu provinsi, yang harus Anda setorkan ke bank. Jadi nggak perlu hakim. Kita kan setiap kali penindakan pakai hakim, ya repot kita. Kita maunya tentu langsung saja. Kalau itu dapat, tidak enggak. Kalau nggak KTP Anda dipahami. Mungkin terakhir ada harapan, Pak. Pesan kepada masyarakat Indonesia ini terkait sampah-sampah yang ada di buku kota. Ya tentu kita sampaikan bahwa ke depan, Anda kalau buang sampah, usahnya dikenakan bayaran. Baru Anda mulai mengerti bahwa sampah ini tidak boleh Anda buang sembarangan. Karena Anda dikenakan uang. Nah, ke depan juga sekaligus mengajarkan kepada mereka, sampah Anda ini duit, jangan dibuang nih. Ini ada uangnya nih. Maka kita akan membangun banyak insenerator di tengah kota. Sehingga ada dendang-danggantar ini sampah, harus bayar. Semua perumahan-perumahan mewah harus bayar. Kalau dulu kan sering nembak sopir-sopir kita sebetulnya. Maka ada pasukan orang ini, saya terima kasih banyak untuk dedikasi kerjanya. Dan sekarang, Pak Ahok, pasukan orang ini ingin menyapa Anda secara langsung. Pasukan orangnya! Ayo bersih, ayo bersih, ayo bersih, bersih kosak! Si bersih, si bersih Jakarta, aku jadi bersih, uri! Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ahok kepada pasukan orangnya, Pak? Yang telah menjaga kebersihan ibu kota? Ya, saya sampaikan terima kasih untuk dedikasinya. Karena sampai tengah malam, mereka juga ada masih piket. Ya, pagi kalau hujan, sering sekali tersumpat. Karena itu, saya masih ngutang beberapa untuk nonton bersama dengan pasukan orangnya ini. Supaya ada hiburannya. Nah, kita bertahap setelah tata air, kita akan menonton bersama. Terima kasih, Pak Ahok, telah hadir di Michael Chandra luar biasa. Dan kembali ke pasukan orangnya. Siapa mungkin jadi perwakilan mungkin? Dengan saya, Misbah, PHL UPK Badan Air, Camatan Mampang, Dinas Kebersihan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Nah, kalau bicara soal berapa lama, Mas, menjadi pasukan orangnya? Saya kurang lebih menjadi pasukan orangnya tiga tahun. Tiga tahun? Tiga tahun. Selama tiga tahun, sebagai pasukan orangnya punya pengalaman unik nggak? Punya pengalaman unik tuh, ketika kami dan tim sedang melakukan penyisiran, tiba-tiba aja tuh ada warga main buang sampah dari atas rumahnya tuh, tanpa kantongan. Hampir nih, kena kepala saya. Untung, berkat helm ini aman. Mas, teriakin nggak, woy, jangan buang sampah sebarangan, woy? Ya, itu saya tegur. Seperti apa, Mas, tegurnya? Saya panggil. Woy, jangan buang sampah sebarangan. Orangnya takut atau malah tambah buang sampah lagi, Mas? Dia nyari tahu suaranya dari mana. Karena Mas pake topi sih, jadi nggak kelihatan. Pas dia ngeliat ke arah bawah, disitu ada saya. Lalu dia minta maaf. Saya cuma kasih imbauan aja supaya nggak membuang sampah sebarangan. Sebab kami di sini datang untuk membersihkan kali, wilayah sekitaran mereka juga. Dan kalau seandainya kali itu bersih, mereka juga yang merasakan dampak positifnya juga. Luar biasa. Luar biasa. Akhir Mas, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta? Saya mengimbau kepada masyarakat agar kesadarannya dalam hal masalah sampah. Kalau bisa tuh buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan lagi. Karena untuk masalah seperti ini, bukan cuma pasukan Orangnya yang menjadi tanggung jawab kebersihan, tapi peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga sekitarnya yang turut berperan aktif dalam menyampaikan hal ini. Oke, terima kasih sekali lagi pasukan Orangnya. Mana semangatnya pasukan Orangnya? Ayo bersih, ayo bersih, ayo bersih, bersih kota, si bersih, si bersih, si bersih, Jakarta, kita di bersih. Baik, terima kasih pasukan Orangnya. Terima kasih juga kepada Ibu Wilda, Mas Sano. Terima kasih di episode kali ini, di episode perdana dari Michael Chanda Luar Biasa. Terima kasih sekali telah menginspirasi kita semua dengan kepeduliannya mengelola sampah sehingga membuat lingkungan di sekitar menjadi lebih baik. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber luar biasa dengan cerita inspiratif dari mereka. Saya Michael Chanda, selamat malam. Bagaimana pertemuan, awal pertemuan dengan Mbak Fia? Biasa Pak, kita pacaran dulu. Apa sih mimpi dari seorang Ibu Reno dan juga para pengasuh? Iya, mimpi kami ke depan adalah bagaimana anak-anak ini bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya di dunia usaha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!